Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun, rupanya Terah cakra pedana ini Berada pada posisi di atas angin Meskipun dia bukan Asli dari Banyumas Tetapi mereka mempunyai Apa? Cakra pedana mempunyai dua istri Yang tua dari Putra Temu Yudhanagara IV Dan kemudian yang muda Istri dari Putra Ngabih Natawijaya yang kedua Dari Pasir Kertawibawa Jadi Cakra pedana ini Mempunyai dua Jalur Jalur utamanya adalah Banyumas Jadi, cakra pedana ketika pensiun Dikatikan oleh cakra negara satu Nah, pada masa Yang lebih kemudian Yaitu pada tahun 1856 Muncul Terah cakra udana Di Cilacap Jadi, rupanya Cakra udana ini Lebih, ya apa Katakanlah Lebih kuat Karena ada Yang berkuasa di Banyumas Di Banyumas Dan juga di Cilacap Jadi, cabangnya Ada dua Yaitu sebagai cabang Utama dan cabang Sampingan Dan Rupa-rupanya Yang Cilacap juga Menunjukkan Eksistensinya yang Lebih kuat Ya, karena Justru yang di Banyumas Yang merupakan Jalur utama Telah mengalami Persoalan yang Serius, ya Sehingga Kemudian Mereka Keliatannya Digantikan Dan kemudian Dipindahkan Ke Purwokerto Nah, tentu saja Ini merupakan Suatu hal yang Bisa dikatakan Aib Bagi keluarga Cakra udana Nah, sehingga Mereka kemudian Merasa tidak Bersemangat Menjadi Bupati Purwokerto Karena kelihatannya Bupati Purwokerto Memang Levelnya Masih di bawah Bupati Banyumas Nah, inilah yang Kemudian yang terjadi Ya, Bupati-Bupati Purwokerto Keturunan Cakra udana ini Tidak Lama Menjabat Bahkan nanti Setelah Bupati Ya Mungkin ada Tiga orang Bupati Setelah itu Justru Purwokerto Mengalami Kekosongan Dan kemudian Digantikan oleh Terah lain Yang Mempunyai nama Yang Mirip-mirip Ya Karena ada Cakra Unsur Cakranya Padahal Sebenarnya Bukan Keturunan Ya Tetapi Ini merupakan Bupati Keturunan Lain Yang berasal Dari Ponorogo Jadi Jadi Bukan Keturunan Cakra udana Banyumas Nah Tentu saja Dengan adanya Ini Jalur Banyumas Berubah menjadi Jalur Purwokerto Nah Perubahan ini Merupakan Perubahan yang Mungkin Di luar Dugaan Nah Sehingga Keliatannya Di Purwokerto ini Mereka Tidak Hidup Ya Secara Mengakar Seperti Yang Terjadi Di Banyumas Dan Juga Di Cilacap Jadi Mereka Seperti Berada Pada Wilayah Yang Terasing Artinya Keluarga Cakra udana Di Purwokerto Ini Tidak Enjoy Ya Lebih Enjoy Kalau Di Banyumas Dan Cilacap Jadi Tampaknya Dua Jalur Cakra Cakra udana Ini Yang Sebenarnya Lebih Apa Kuat Ya Karena Ada Dua Jalur Nah Ini Tetapi Secara Historis Ya Mereka Memang Tidak Bisa Mengakar Karena Memang Bukan Keturunan Asli Banyumas Hanya Mereka Keturunan Asli Berdasarkan Jalur Wanita Bukan Jalur Pria Meskipun Juga Jalur Jalur Itu Memang Punyai Tradisi Sejarah Yang Cukup Kuat Pasir Kertawi Bawa Dan Bupati Banyumas Terutama Dari Terah Yudhan Negara Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keturunan 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 Keturunan